Unrivalet Medicine God Season 306, memahami asal lagi. Berhasil, memang berhasil lagi. Hegemon Yunxiang benar-benar dikalahkan kali ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yeyuan, kaisar kecil surga yang kecil, benar-benar mengalahkan alam Hegemon. Bagaimana ini mungkin? Kedua ranah mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Jadi mengapa Yeyuan bisa menang? Tidak bisa mengetahuinya. Yeyuan berjalan keluar dari subformasi membawa harta karun. Seluruh kerumunan meledak menjadi gempar. Ini mengumumkan bahwa Yeyuan telah sepenuhnya mengalahkan Hegemon Yunxiang. Pada saat ini, Hegemon Yunxiang menatap Yeyuan dengan linglung, sangat tidak nyaman. Dalam pertempuran yang adil, dia dikalahkan oleh kaisar surga yang luas. Dia agak tidak dapat menerima hal semacam ini. Seolah-olah pemahamannya selama bertahun-tahun dalam formasi dao semuanya menjadi lelucon. Berapa tahun dia memahami formasi dao? Berapa umur Yeyuan? Membandingkan orang, apakah perbedaannya sangat besar? Mengapa? Kenapa seperti ini? Kata Yunxiang tanpa sadar. Formasi surga tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Sembilan elemen susunan, mengembangkan banyak sekali dao dan alam semesta, pengetahuan di sini mengakses surga dan menembus bumi. Sembilan elemen aray ini adalah dasar dari semua elemen aray. Hegemon Sevenway menyederhanakan banyak hal, memahami grit dao. Tetapi justru karena inilah lebih mudah untuk membuat kesalahan di banyak bidang, dan bahkan membuatnya sulit untuk dipahami. Intisari dari formasi surga tidak ada dalam susunan besar tetapi dalam sembilan elemen susunan ini. Kata Yeyuan. Seluruh tubuh Yunxiang bergetar, matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Jelas, hal-hal yang Yeyuan katakan membuka pikirannya untuk ide-ide baru. Tapi mengetahui adalah satu hal, memahami adalah hal lain. Kultifasi dao formasi Yunxiang sangat kuat, tetapi formasi surga bukanlah yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Ini adalah perbedaan antara dia dan Yeyuan. Formasi surga ini sudah cukup baginya untuk menggunakan seumur hidup untuk memahami. Aku, aku kalah. Yunxiang berkata dengan senyum pahit. Yeyuan menepuk bahunya dan berkata, kamu sangat kuat. Formasi surga adalah kesempatan Anda untuk menembus belenggu. Pahami dengan baik, mungkin di masa depan, Anda dapat menguatkan dao Anda sebagai hegemon tertinggi. Petik 2 Tindakan ini terlihat sangat aneh di mata semua orang. Dalam keadaan normal, ini adalah seorang penatua yang menanamkan seorang junior. Tapi kaisar langit luas yang sangat kecil benar-benar bertindak sedemikian rupa ke alam hegemon. Itu terlihat sangat aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tetapi orang-orang juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini karena kaisar surga yang luas ini memang benar-benar mengalahkan alam hegemon. Kemenangan yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan berikutnya, itu menjadi penampilan solo Yeyuan. Hegemon Yunxiang mengabaikan luka-lukanya dan mengikuti di belakang Yeyuan seperti pengikut kecil. Seperti yang Yeyuan katakan, formasi surga ini adalah kesempatan keberuntungan terbesarnya. Bahkan jika dia bisa memahami sepersepuluh ribu, itu juga akan menguntungkannya seumur hidup. Formasi pembunuhan nomor satu di semua surga dan segudang kata, nama ini tidak disebut sia-sia. Yeyuan juga tidak berpikir untuk menjadi egois. Meskipun dia tidak berhubungan baik dengan hegemoni ini, krisis ras darah sudah dekat. Jika kekuatan mereka bisa meningkat lebih jauh, itu tentu akan menjadi hal yang baik juga. Oleh karena itu, pemandangan yang membuat semua orang kagum muncul. Yunxiang, master formasi surgawi tingkat hegemon ini, sebenarnya seperti seorang murid, sering menerima ajaran Yeyuan, membuat semua orang mendecak kagum. Peningkatan Yunxiang terlihat jelas. Tiga tahun kemudian, kekuatan Yunxiang meningkat pesat, dan dia benar-benar menerobos ke puncak hegemon dalam satu pukulan. Semua alam hegemon benar-benar iri hingga ekstrim. Sangat menakjubkan. Saya tidak menyangka bahwa hegemon Yunxiang benar-benar memiliki berkah datang kepadanya dalam penyamaran kemalangan, menembus belenggu dalam satu pukulan. Saya mendengar bahwa hegemon Yunxiang telah terjebak di dunia ini selama seratus ribu tahun. Yeyuan benar-benar terlalu mengesankan. Dia benar-benar secara paksa memelihara hegemon biasa menjadi hegemon puncak. Petik dua. Tapi ngomong-ngomong, peningkatan hegemon Yunxiang sangat bagus, tapi masih jauh dari Yeyuan. Sejak setengah tahun yang lalu, dia sudah tidak bisa mengikuti Yeyuan di formasi Dao. Setelah dia menerobos, semua orang berseru dengan kekaguman satu demi satu. Tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya, sebenarnya hegemon Yunxiang yang memperoleh manfaat besar. Tapi, mulai setengah tahun yang lalu, kebingungan di wajah hegemon Yunxiang semakin kuat. Dia tidak lagi bisa memahami hal-hal yang dikatakan Yeyuan. Array besar ini menjadi lebih sulit dan mengaburkan bagian belakang yang lebih jauh. Itu jelas hanya terdiri dari sembilan elemen Array, tetapi hal-hal yang diturunkan sangat rumit. Pada hari ini, Yeyuan keluar dari subformasi, matanya menjadi sangat cerah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan asal. Mata hegemon Yunxiang berbinar, dan dia berteriak kaget, bocah ini memahami asal-usul formasi Dao. Emperor Fast Heaven Realm, memahami dua asal-usul yang hebat, ini terlalu mengerikan. Petik dua. Ketika para jenius dari seluruh surga melihat pemandangan ini, mereka hanya merasa malu sampai ekstrim. Memahami asal bagi mereka tidak dianggap sesuatu yang sangat sulit. Tetapi orang-orang ini pada dasarnya telah menembus ke surga Kaisar Sakra. Tidak ada yang bisa memahami asal-usul Kaisar luas surga alam sama sekali. Apalagi memahami dua asal-usul. Huh, aku benar-benar duduk di sumur dan melihat ke langit. Saya selalu berpikir bahwa saya adalah seorang jenius yang tidak kalah dengan siapapun. Tapi hari ini, saya benar-benar yakin. Bagaimana otak orang ini tumbuh? Mengapa kemampuan pemahamannya begitu kuat? Petik dua. Selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di balik surga. Para jenius semuanya merendahkan. Bahkan jika itu Yang King, mereka juga tetap tidak yakin. Tapi mereka benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan. Orang ini hanyalah monster. Lupakan menghancurkan teman-temannya, dia bahkan mengajarkan hegemon puncak. Ye Yuan bermeditasi di tempat, mencerna buah-buahan asal formasi Dao. Beberapa hari kemudian, dia perlahan membuka kedua matanya, sorot matanya menjadi sangat cerah. Teman muda Ye, bagaimana? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk keluar sekarang? Hegemon Yun Sang berkata dengan agak gelisah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa keluar. Seluruh istana surgawi labirin diselimuti di dalam formasi surga. Namun, dengan kekuatan formasi Dao saya saat ini, kita seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun saat berjalan-jalan di dalam Grand Array. Ekspresi hegemon Yun Sang berubah. Dia tidak menyangka bahwa cakupan area Grand Array ini sebenarnya sangat luas. Bukankah ini berarti bahwa seluruh hidup mereka digenggam di tangan Ye Yuan? Ye Yuan, apakah kamu sengaja melakukannya? Zhang Hexin berkata dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu percaya bahwa aku akan langsung membawamu ke pintu kematian? Membunuhmu semudah membunuh semut sekarang. Ekspresi Zhang Hexin berubah liar. Dia tidak percaya, tetapi dia tidak berani bertaruh. Yun Xiang berkata dengan suara serius, Zhang Hexin, jika kamu berani tidak menghormati teman muda Ye, kursi ini akan menemukan masalah denganmu. Zhang Hexin meledak, berteriak dengan marah, wanita sialan, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menerobos ke puncak hegemon, Anda memiliki kualifikasi untuk menantang kursi ini? Zhang Hexin adalah hegemon puncak untuk memulai. Ini juga mengapa dia bisa menjadi pemimpin dari tujuh hegemoni besar. Tapi sekarang, ranah kultifasi Yun Xiang sudah menyusulnya. Yun Xiang tersenyum dingin dan berkata, Zhang Hexin, saran kursi ini bahwa Anda sebaiknya tetap lebih rendah hati. Jika tidak, jika teman muda Ye mengambil tindakan, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, hegemon ini, sangat kuat? Hegemon Yun Xiang agak kesal dan berkata dengan suara serius, cukup. Berhenti bicara omong kosong. Lanjutkan ke depan. Di bawah pimpinan Ye Yuan, semua orang akhirnya melintasi taman kekaisaran yang sangat besar itu dan memasuki kelompok istana-istana surgawi labirin. Bab 3062 banding 12 lukisan surgawi Dao Istana surgawi labirin benar-benar mewah. Istana-istana ini benar-benar terbuat dari emas yang sangat dalam galaksi. Kekayaan ini mungkin bisa langsung membeli pesawat. Kamu lihat lampu ini, itu sebenarnya adalah harta karun nenek moyang kelas 1. Tuhanku, ini juga terlalu mewah. Batu-batu tulis ini, semuanya diaspal dengan powerway spirit seton. Berkultivasi di sini hanyalah surga. Boros, benar-benar boros. Bahkan jika itu adalah kelompok alam hegemon, melihat kemewahan istana surgawi labirin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak cemburu juga. Istana-istana ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, mewah. Semua orang ingin langsung merampas istana-istana ini. Tentu saja, mereka juga melakukannya. Barang bagus apapun yang mereka lihat, mereka langsung membuangnya. Istana di labirin Divine Palace secara bertahap menjadi lebih tinggi secara berurutan. Istana besar di belakang itu naik langsung ke awan, tampak seperti binatang buas raksasa yang bisa menelan segalanya. Bahkan ketika berdiri di depannya, seseorang memiliki dorongan untuk bersujud dalam penyerahan juga. Di antara istana utama di sekitarnya, ada total 12 istana utama yang tergantung di sekitarnya, menampilkan pengaturan di mana bintang-bintang mengelilingi bulan. Ye Yuan mendengar bahwa di masa jayanya, istana surgawi labirin memiliki 12 pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm yang dikenal sebagai 12 Raja Surgawi. Mengenai 12 Raja Surgawi ini, masing-masing adalah sosok penting yang mengejutkan langit dan bumi. Hegemon Seven Way adalah salah satunya. 12 Istana Raja Surgawi ini adalah tempat tinggal dari 12 pembangkit tenaga listrik Grid Beyond. 12 Istana Raja Surgawi ini, kalian semua tidak memasukinya. Alam Hegemon itu semuanya mengarah ke Istana Raja Surgawi dan Aula Surgawi Labirin. Begitu ada bentrokan, kita bukan Hegemon Rilem, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Semua orang mencari peluang keberuntungan di grup Istana di bawah ini. Dengan fondasi Istana Surgawi Labirin, jika Anda semua beruntung, mungkin ada beberapa yang bisa masuk ke alam Hegemon. Ye Yuan menginstruksikan orang-orang Grand Bright jadi komplete heaven. Sein Ye Surgawi, kamu mengerti formasi surga sekarang. Kami tidak takut pada mereka. Kata Hu Gaoshan. Jelas, dia masih tidak menyerah. Peluang keberuntungan terbesar jelas ada di dalam 12 Istana Raja Surgawi dan Aula Surgawi Labirin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, rentang yang dicakup oleh formasi surga hanya sampai di sini juga. Mengenai 12 Istana Raja Surgawi dan Aula Surgawi Labirin, dengan kekuatan Hegemon Seven Way, mereka tidak dapat ditutupi sama sekali. Jika kita pergi ke sana, hidup dan mati tidak akan terserah kita lagi. Petik 2. Baru kemudian semua orang menyadari. 12 Istana Raja Surgawi dan Aula Surgawi Labirin adalah inti dari Istana Surgawi Labirin. Setiap kekuatan pemiliknya tidak lebih lemah dari Hegemon Seven Way. Meskipun formasi surga kuat, itu juga tidak terkalahkan. Bukankah itu berarti bahwa kita harus tanpa daya menyaksikan barang-barang bagus diambil oleh sekelompok orang itu? Yang King berkata dengan enggan. Ye Yuan berkata, Itu mungkin bukan masalahnya. Semuanya terserah takdir. Terkadang, takdir lebih penting daripada kekuatan. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, suara keras datang dari atas kekosongan. Ternyata mereka sudah bertukar pukulan. Ini adalah dua Hegemon tertinggi yang agung, salah satunya adalah Hegemon Yun Sang, sementara yang lain adalah Ras Iblis Hegemon Tertinggi. Anjing Tua Zen Yi, kursi ini ada di sini untuk kerucut awan abadi. Jika kamu berani merebutnya, kita tidak akan bisa didamaikan sampai mati hari ini. Raungan marah Hegemon Yun Sang datang dari atas kekosongan. Pada saat ini, Hegemon Yun Sang sudah sangat marah. Saat bertarung, dia bertarung sampai kekosongan retak. Namun, Istana Raja Surgawi sangat kokoh dan sebenarnya tidak bergerak sedikitpun. Di sisi lain, kekuatan Ras Iblis Tertinggi Hegemon juga tidak sedikit lebih lemah. Pertarungan kedua orang itu berlangsung dengan sangat gentar. Tak lama, pertempuran besar juga meletus di Istana Raja Surgawi langit yang terbakar juga. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran kali ini sama-sama hegemoni tertinggi. Segera, pertempuran mengerikan meletus di 12 Istana Raja Surgawi hampir pada saat yang bersamaan. Di sekitar Istana Raja Surgawi, langit sudah terbelah, dan bumi terbelah oleh kekuatan asal yang mengamuk. Mereka yang kuat, kekuatan mereka sudah dekat dengan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond 1. Ketika para jenius yang tidak memasuki Istana Raja Surgawi melihat pertempuran mengerikan di atas kekosongan, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Iya dewa, sebenarnya ada begitu banyak hegemoni tertinggi yang tersembunyi. Untungnya saya tidak naik, kalau tidak, aku pasti sudah menjadi debu sekarang, kan? 18 hegemon tertinggi, berapa banyak tembakan besar yang datang? Petik 2. Segera, semakin banyak hegemoni tertinggi memulai debutnya, mengejutkan semua orang sampai rahang mereka menyentuh tanah. Adapun beberapa hegemoni biasa dan hegemoni puncak, mereka bergabung dalam pertempuran satu demi satu juga. Berbagai kam besar jatuh ke dalam pertempuran besar yang hirup ikut, bersaing memperebutkan harta karun. Beberapa pembangkit tenaga listrik asal dan Kaisar Sacra Heavens yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri secara langsung direduksi menjadi ampas oleh kekuatan ini. Ledakan. Telapak tangan hegemon Yun Sang lewat. Hegemon Kong Hai mengambil telapak tangan dengan kuat. Hanya untuk melihat tubuhnya jatuh, sudah berhenti bernapas. Hegemon jatuh. Kulit semua orang pucat pasi, dan baru kemudian mereka menyadari kengerian pertempuran. Tak lama setelah itu, semakin banyak hegemoni yang jatuh. Dalam sekejap mata, tujuh hingga delapan hegemon biasa jatuh, dan lebih dari 20 hegemon terluka parah. Baru kemudian semua orang tahu ternyata di mata pembangkit tenaga listrik top, alam hegemon biasa tidak lebih dari ini juga. Tetapi pada saat ini, di Istana Raja Surgawi, masih ada beberapa orang yang menyendiri dan acuh-ta'acuh terhadap pertempuran di luar. Seorang pria parubaya berjubah hitam saat ini sedang mengukur di mana-mana. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di atas meja. Ada rak pena di atas meja. Dia mengulurkan tangannya untuk memindahkan peringkat pena dan menemukan bahwa itu tidak dapat dipindahkan. Tangannya menyapu beberapa pena dan tiba-tiba berhenti di salah satu pena. Kemudian dia memutarnya. Astaga! Di belakang meja, pintu spasial benar-benar muncul. Aura Surgawi Dao yang sangat tebal samar-samar ditransmisikan keluar dari pintu spasial. Sudut mulut pria parubaya berjubah hitam itu sedikit melengkung dan dia berkata dengan senyum tipis, patua tanpa surga, apakah Anda berpikir bahwa dengan menyembunyikannya secara diam-diam, kursi ini tidak akan dapat menemukannya. Kursi ini akan menerima salah satu dari dua belas lukisan Surgawi Dao. Ketika pria parubaya berjubah hitam keluar dari pintu spasial, ada gulungan batu giyok merah hijau tambahan di tangannya. Gulungan batu giyok merah hijau ini sangat jernih, aura dao besar yang agung muncul di atasnya. Sekali lihat dan jelas bahwa itu tidak biasa. Pria berjubah hitam itu sangat gembira, ekspresi yang sangat sombong muncul di wajahnya saat dia tertawa keras dan berkata, patua tanpa surga, Anda disebut jenius nomor satu sejak zaman kuno. Sebenarnya, itu hanya dengan mengandalkan dua belas lukisan Surgawi Dao. Setelah mendapatkannya, akan mudah bagi kursi ini untuk melampaui Anda. Perhatikan baik-baik. Saudara Minghui, bukankah kamu terlalu senang dengan dirimu sendiri? Di aula besar, sosok lain muncul di entah kapan. Itu adalah pemuda berusia 20 tahun dengan kemeja biru. Ketika pria berjubah hitam melihatnya, pupil matanya mengerut. Tapi segera, dia tersenyum dingin dan berkata, Minghui, sudah berapa lama sejak saya mendengar nama ini? Patua tanpa akhir, dua belas lukisan Surgawi Dao memiliki dua belas gulungan, namun Anda ingin bertarung dengan saya untuk satu. Pemuda berusia 20 tahun dengan kemeja biru itu tersenyum dan berkata, Yang ada di tanganmu adalah gulungan surga yang paling berharga. Apakah Anda berpikir bahwa kursi ini akan membiarkannya pergi? Serahkan itu untuk menghindari hubungan yang harmonis antara kita, saudara-saudara yang dirugikan. Petik 2. Mata pria berjubah hitam itu menjadi dingin, dan dia berkata dengan senyum dingin, Patua tak berujung, Apakah Anda pikir Anda telah memojokkan kursi ini? Pemuda 20 tahun berbaju biru hanya tersenyum ringan dan tidak berbicara. Tapi tekanan orang berjubah hitam itu tiba-tiba meningkat. Tidak ada yang tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abis pas origin Grotto Heaven, orang Alchemy Dao nomor 133 surga, leluhur tak berujung, benar-benar muncul di sini juga. Pada saat yang sama, di sebuah istana di bawah, Ye Yuan mengambil gulungan kulit kambing compang kemping dari rak buku tua. Gulungan kulit kambing ini penuh dengan debu, terlihat sangat biasa. Ye Yuan dengan ringan menyeka debu di atasnya, hanya untuk melihat kata yang sangat kuno tertulis di atasnya. Tapi Ye Yuan mengenali kata ini pada pandangan pertama, surga. Bab 3063, Aku adalah surga. Kau tertarik dengan sampah semacam ini. Berhentilah membuang-buang waktu, cepatlah dan temukan sesuatu yang bagus. Ketika Yang King melihat Ye Yuan menggali hal yang biasa-biasa saja, dia tidak bisa menahan desakan. Saat Ye Yuan melihat kata surga, sedikit kejutan melintas di matanya. Meskipun dia belum pernah ke Istana Surgawi Labirin sebelumnya, dia sama sekali tidak asing dengan Istana Surgawi Labirin. Ye Yuan mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik yang benar-benar top itu semuanya bertujuan untuk 12 lukisan Dao Surgawi. Apa saja 12 lukisan Dao Surgawi itu? Tidak ada yang tahu. Tetapi Mitian tahu bahwa kebangkitan Istana Surgawi Labirin justru karena 12 lukisan Dao Surgawi. Dan penguasa Istana-Istana Surgawi Labirin generasi terakhir, Hegemon Surgawi, mengandalkan 12 lukisan Dao Surgawi dan mencapai alam yang tak terbayangkan. 12 lukisan Surgawi Dao memiliki total 12 gulungan. Volume paling penting di antara mereka adalah gulungan surga. Sebuah karakter untuk surga tertulis di gulungan kulit kambing ini. Mungkinkah ini gulungan surga? Yeyuan juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar menemukan harta yang begitu berharga di aula samping yang sederhana. Jika itu orang lain, ketika mereka melihat sampah ini tertutup debu, mereka pasti akan mengangkat hidung mereka ke sana. Tapi Yeyuan mengolah kekacauan sungai abadi dan memiliki kepekaan yang berbeda dari orang biasa terhadap beberapa hal. Saat dia melihat gulungan kulit kambing, dia merasakan keanehannya. Selanjutnya, Yeyuan adalah seseorang dengan takdir yang besar sejak awal. Ditambah dengan kekuatan berkah sekte pengobatan ekstrim, menjadi lebih beruntung dari yang lain juga sangat normal. Heh, ini bukan sampah. Kita mungkin telah mengambil harta karun. Yeyuan tersenyum dan berkata. Ketika Yang King mendengar itu, dia mengukurnya dengan hati-hati lagi dan berkata dengan jijik, persetan. Hanya sampah ini, saya rasa itu hanya beberapa metode kultivasi yang buruk yang tercatat di dalamnya. Anda memperlakukannya sebagai harta juga. Petik 2. Yeyuan berkata, Apakah kamu tahu tentang 12 lukisan surga Widao? Yang King tercengang dan berkata, Kamu tidak akan memberitahuku bahwa sampah ini adalah 12 lukisan surga Widao, kan? Pasti bercanda. Kamu pikir kamu siapa? Anda dapat secara acak mengambil harta karun. Petik 2. Yeyuan tidak menyangka bahwa Yang King benar-benar mengetahuinya. Oleh karena itu, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Jika saya tidak salah menebak, ini adalah gulungan surga di 12 lukisan Dao surgawi. Yang King memandang Yeyuan seperti melihat orang bodoh dan berkata sambil tertawa keras, gulungan surga adalah volume terpenting dalam 12 lukisan Dao surgawi. Bahkan pembangkit tenaga grid bion akan dipindahkan. Anda memberitahu saya sekarang bahwa sampah ini adalah gulungan surga. Berhentilah bermain-main denganku. Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Ledakan. Tepat pada saat ini, suara keras datang. Seluruh istana surgawi labirin tampaknya mulai bergoyang. Ekspresi Yang King berubah, dan dia berteriak kaget, Ya ampun, benar-benar ada pembangkit tenaga grid bion. Mungkinkah mereka semua mengincar 12 lukisan Dao surgawi? Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata, selain dari 12 lukisan surgawi Dao, apalagi yang bisa menggerakkan mereka. Yang King memandang Yeyuan dengan tatapan jijik dan berkata, lalu, kamu memberitahuku bahwa kamu mengambil 12 lukisan Dao surgawi. Ha hur hur, hur hur hur. Kedua orang itu keluar dari aula besar hanya untuk melihat tiga sosok berdiri dalam formasi segitiga di atas kekosongan. Mereka saat ini bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah. Ketiga orang itu membawa kekuatan langit dan bumi dengan setiap gerakan dan sikap. Bahkan hegemoni tertinggi yang bertarung dengan sengit sebelumnya juga telah menjaga jarak. Mereka tidak mampu memprovokasi. Grid Bion pembangkit tenaga listrik terlalu kuat. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan suara dingin, patua tak berujung. Jika kamu masih tidak menyerah, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Di sisi lain, seorang wanita berjubah putih juga berkata dengan keras, patua tak berujung, serahkan gulungan surga dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Leluhur tak berujung memegang gulungan surga, momentumnya tak terbendung. Bertarung dua lawan satu, dia sebenarnya tidak menunjukkan sedikitpun untuk dikalahkan. Dia benar-benar merebut gulungan surga dari tangan hegemon Minghui. Gulungan surga di tangannya memiliki aura daosurgawi kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan, memberi orang perasaan yang menggetarkan jiwa. Sekali lihat dan jelas bahwa itu tidak biasa. Haha, adik es mendalam, jangan katakan kata-kata dengkis seperti ini. Jika saya menyerahkan gulungan surga, apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari sini hari ini? Kata leluhur tak berujung sambil tertawa keras. Hegemon Profound Ice mendengus dingin dan berkata, kalau begitu jangan salahkan adik perempuan ini karena tidak kenal ampun. Selesai berkata, aura ketiga orang itu dilepaskan, dan mereka benar-benar bentrok bersama lagi. Di bawah, Zhou Xianchen melihat ke arah leluhur tak berujung dengan ekspresi kaget dan bergumam, saya tidak menyangka bahwa leluhur benar-benar secara pribadi mengambil tindakan. Apa gulungan surga di tangannya? Petik 2. Tidak jauh darinya, Zhang Hexin berkata sambil tertawa dingin, heh, pernahkah kamu mendengar sebelumnya? Harta Pamungkas Istana Surgawi Labirin, volume pertama dari 12 lukisan Surgawi Dao, itu adalah gulungan surga. Dikatakan bahwa saat itu, Pak Tua Surgawi hanya bisa mencapai alam yang tak terbayangkan karena dia memahami 12 lukisan Dao Surgawi sepenuhnya. Apakah menurutmu leluhurmu akan tergerak olehnya? Seluruh tubuh Zhou Xianchen bergetar, baru kemudian mengetahui apa yang diperebutkan oleh leluhurnya. Kekuatan leluhur tidak terduga, tapi itu terlalu sulit untuk ingin meningkatkan lebih lanjut. Gulungan surga ini jelas merupakan harapannya untuk maju. Oleh karena itu, dia diam-diam menyemangati leluhur, berharap leluhur akan menang. Dan hegemon tertinggi itu sudah lama sangat terkejut. Ini karena ketiga pembangkit tenaga listrik gridbion yang perkasa ini sebenarnya adalah tiga surga tertinggi manusia, tiga gridbion hegemons yang perkasa, Siu Ming, Linghua, dan Endeles. Hanya saja, nama-nama yang keluar dari mulut mereka ternyata salah. Mengapa leluhur tak berujung memanggil hegemon Linghua Hegemon Profound Eyes? MN. Bukankah salah satu istana di antara 12 istana Raja Surgawi adalah istana Raja Surgawi S yang mendalam? Mungkinkah juga, mereka memanggil Siu Ming sebagai Burning Sky? Ada sebuah istana bernama Burning Sky Heaven Leaking Palace di antara 12 istana Raja Surgawi juga. Ini, ini, petik 2. Mungkinkah mereka bertiga sebenarnya dari istana Surgawi Labirin? Ini tidak mungkin. Saat itu, hegemon samsara memimpin semua surga dan dikatakan telah membantai istana Surgawi Labirin sepenuhnya. Bagaimana mungkin masih ada sisa bibit? Leluhur tak berujung adalah orang nomor satu Alkimia Dao. Di antara 12 istana Raja Surgawi, ada satu yang disebut Istana Raja Surgawi Pil Sejati juga. Identitas ketiga orang ini hampir pasti. Pengurangan ini membuat semua orang tercengang karena kaget. Tidak ada yang bisa menduga bahwa orang terkuat dari tiga surga tertinggi umat manusia sebenarnya berasal dari Istana Surgawi Labirin. Hari ini, kebenaran akhirnya terungkap. Kebenaran sejarah selalu rumit dan membingungkan. Sementara di sisi lain, Yang King menatap Yeyuan dan tertawa keras sambil berkata, Yeyuan, kamu mengatakan bahwa itu adalah gulungan surga di tanganmu, kan? Hahaha, benar-benar terlalu lucu. Jika yang ada di tanganmu adalah gulungan surga, lalu apa yang ada di tangan leluhur tak berujung. Benda-benda di kedua tanganmu sama sekali tidak bisa disebutkan dalam satu nafas. Hahaha, astaga. Tiba-tiba, Yang King merasa seperti dia telah menghilang. Lebih tepatnya, dia saat ini berdiri di atas langit, menghadap semuanya. Di bawah, tiga pembangkit tenaga listrik Grid Beyond saat ini sedang dalam panasnya pertempuran sengit. Banyak pembangkit tenaga listrik menjaga jarak yang baik. Bahkan ada sekelompok jenius yang sedang mencari harta karun. Setiap gerakan dan tindakan di dunia ini jatuh ke matanya. Tentu saja, dia bahkan merasa ada orang lain di sampingnya. Orang itu adalah Yeyuan. Tapi dia hanya bisa merasakannya dan tidak melihatnya. Ini, apa yang terjadi? Yeyuan, di mana kamu? Hati Yang King bergetar liar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tepat di sampingmu. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Suara Yeyuan terdengar. Yang King menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku merasa seperti surga sekarang. Segala sesuatu di dunia tampaknya ada dalam genggamanku. Ini, mungkinkah? Ya, itu gulungan kulit kambing di tanganku. Suara Yeyuan terdengar lagi. Bab 3064, Langkah Besar. Perspektif Dewa. Bahkan Yeyuan juga kagum dengan keajaiban gulungan surga. Dia tampaknya berdiri di atas dao surgawi, menghadap semua kehidupan. Segala sesuatu dan segalanya ada di matanya. Pada saat ini, setiap bunga dan helai rumput, setiap daun dan pohon, bahkan sedikit gerakan angin, semuanya ada di depan matanya. Berubah ke surga dan merasakan perubahan semua kehidupan. Tidak, tidak hanya semua kehidupan di dunia, bahkan jika itu adalah objek tanpa kehidupan, seseorang juga dapat merasakannya. Semua hal memiliki semangatnya masing-masing. Jadi begitulah adanya, kata Yeyuan kaget. Bagaimana ini mungkin, jika itu gulungan surga di tanganmu, lalu apa itu di tangan leluhur tak berujung? Yang King masih tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Yeyuan memikirkannya dan berkata, itu mungkin gulungan surga yang disalin oleh leluhur surgawi. Meskipun Aura Dao sangat kaya, dibandingkan dengan ini, sepertinya masih ada yang kurang. Yang King merasakannya dengan hati-hati dan berkata dengan terkejut, itu benar. Tapi mengapa benda ini diletakkan begitu saja di aula samping? Apakah leluhur surgawi tidak menginginkannya lagi? Yeyuan berkata, leluhur surgawi tidak membutuhkan barang ini sejak lama, kan? Jika benda ini berguna baginya, dia akan telah lama menembus belenggu dan melampaui grid beyond. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh hegemon samsara? Bahkan jika itu adalah harta surgawi Dao, setiap orang memiliki batas untuk memahaminya juga. Terlalu sulit untuk menyamai Dao surgawi. Silakan terus membaca 0NMYBOXN0VEL.com Yang King memikirkannya dan merasakan hal yang sama. Tidak peduli seberapa kuat harta itu, itu juga harus bergantung pada siapa yang mendapatkannya. Ketika beberapa orang mendapatkannya, mereka akan langsung melayang ke surga dalam satu ikatan. Tetapi beberapa akan memiliki pencapaian yang terbatas. Bahkan mungkin memanggil bencana. Harta karun belum tentu hal yang baik. Bakat leluhur surgawi adalah yang terkuat di antara para penguasa istana generasi sebelumnya. Tapi dia juga punya batasan. Yang King berkata tanpa berkata-kata, keberuntunganmu juga terlalu bagus, kan? Sekelompok pembangkit tenaga listrik grid beyond berjuang sampai mati di bawah, tetapi pada akhirnya, itu palsu. Anda dengan santai mengambil sesuatu, dan itu sebenarnya gulungan surga yang mereka dambakan bahkan dalam tidur mereka. Apakah Anda masih ingin orang-orang hidup? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Oleh karena itu, aku adalah seseorang dengan takdir yang hebat. Ini disebut ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Anda mendapat manfaat besar dari mengikuti saya di samping juga. Petik 2 Pah, kamu adalah ayam atau anjing? Yang King berkata dengan marah. Apakah begitu? Lalu aku akan menendangmu keluar. Jangan, jangan, jangan. Perasaan ini terlalu ajaib, biarkan aku merasakannya lebih. Aku ayam dan anjing. Aku ayam dan anjing. Ketika Ye Yuan dan Yang King saat ini sedang menghadap segala sesuatu dari sudut pandang dewa, situasi di bawah tiba-tiba berubah. Ledakan. Gelombang lain dari aura grid down naik ke langit. Gulungan batu giok merah hijau benar-benar terbang keluar dari istana Raja Surgawi. Silakan terus membaca di MYBOXN0VL.com Leluhur tak berujung tiga orang yang saat ini berada di tengah pertempuran sengit. Ekspresi mereka berubah liar. Ini adalah volume bumi. Leluhur tak berujung berteriak kaget. Astaga. Hegemon profound eyes segera meraih gulungan bumi. Namun, tepat pada saat ini, lukisan dao Surgawi ketiga terbang keluar. Volume alam semesta. Obat apa yang dijual patua Surgawi dalam labunya. Ekspresi leluhur tak berujung menjadi semakin jelek. Dia secara naluriah merasa bahwa itu tidak benar, tetapi dia juga tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa yang tidak benar. 12 lukisan Surgawi Dao muncul satu demi satu. Dihadapkan dengan godaan yang begitu besar, tidak ada yang bisa menolak. Setelah itu, satu lukisan Surgawi Dao demi satu muncul. Ledakan. Energi besar langsung mengirim hegemon profound eyes terbang. Dia gagal mendapatkan gulungan bumi. Ledakan. Gulungan surga di tangan leluhur tak berujung langsung meledak, terbang menuju langit. Ekspresi leluhur Endeles sangat marah. Setelah mengeluarkan upaya yang begitu besar, gulungan surga benar-benar terbang. Segera, 12 lukisan dao Surgawi diatur dalam urutan di atas kekosongan. Semua orang melihat ke langit dengan sangat terkejut. Leluhur Surgawi benar-benar berperan besar. Tanpa kejutan sedikit pun, sosok leluhur Surgawi muncul di atas kehampaan. Dia melihat ke arah hegemoni yang memenuhi langit, matanya menunjukkan kesengsaraan. Hanya untuk melihatnya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tatapannya mendarat pada leluhur tak berujung tiga orang saat dia berkata dengan dingin, tak berujung, Minghui, es mendalam, bagaimana kabarmu? Tiga orang tak berujung mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Leluhur Surgawi juga tidak memikirkannya saat dia melanjutkan, berkata, leluhur ini hanyalah orang mati. Tidak peduli berapa banyak dendam di masa lalu, itu juga sementara seperti awan mengambang. Kalian bertiga mengkhianatiku, nenek moyang ini tidak menyalahkan Anda. Saat itu, leluhur inilah yang terlalu cemas. Namun, 33 surga saat ini berada pada saat krisis besar sekarang. Begitu nenek moyang ras darah itu muncul, kekuatannya mungkin akan berada di atas leluhur ini. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Krisis ras darah bukan lagi rahasia. Faktanya, arah umum ras darah sudah terbentuk, mereka mendapatkan momentum. Pembangkit tenaga listrik ini juga tidak bisa menahannya. Selama mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dalam situasi keseluruhan ini, itu sudah cukup. Leluhur tak berujung dan yang lainnya secara alami tahu bahaya perjalanan ini, tetapi mereka masih datang. Kemungkinan besar, mereka juga merasakan tekanan. Leluhur ini pernah menjadi penguasa semua surga. Hari ini, 33 surga dihadapkan dengan bahaya. Leluhur ini secara alami harus melakukan bagianku. Hari ini, leluhur ini akan membuka Istana Surgawi Labirin dan membagikan 12 lukisan Dao Surgawi. Siapapun di antara Anda yang dapat memperoleh pengakuan dari 12 lukisan Dao Surgawi dan menjadi yang terkuat, Anda akan dapat menerima asal-usul leluhur ini yang mencerahkan Anda, mewarisi semua kekuatan leluhur ini. Sekarang, mulailah memahami Dao. Leluhur Surgawi mengatakannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tetapi setiap kata menggerakkan hati orang. Mewarisi semua kekuatan leluhur Surgawi, daya pikat ini benar-benar terlalu hebat. Mewarisi semua kekuatan leluhur Surgawi. Ya Dewa, bukankah itu berarti leluhur Surgawi kedua akan muncul? Petik 2 Saya mendengar bahwa kekuatan leluhur Surgawi tidak sedikit lebih buruk dari hegemon samsara. Jika saya bisa menjadi surga kedua, lalu siapa di seluruh surga dan banyak dunia yang masih bisa mengirim ancaman kepada saya. Petik 2 Terlalu gila, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Kali ini, aku pasti tidak akan kalah dari yeyuan. Kelompok Jenius menjadi benar-benar gila. Leluhur Surgawi identik dengan supremasi. Meskipun dia telah lama jatuh, dia benar-benar legenda. Reputasinya yang menakjubkan tidak sedikit lebih lemah dari hegemon samsara. Mantelnya membuat orang terlalu gila. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kelompok Jenius masih peduli untuk mencari harta masing-masing dari mereka ingin menggali ke dalam 12 lukisan Dao Surgawi. Di atas kekosongan, 12 lukisan Dao Surgawi masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Seolah-olah Dao Surgawi yang lengkap ditampilkan di depan semua orang. Gulungan surga, awan bergulung dan menjadi halus, matahari, bulan, dan bintang berubah secara tak terduga. Gulir bumi, suasananya dalam, gunung dan sungai bisa membawa segalanya. Gulir alam semesta, ruang mengalir, semua langit dan bumi ada di dalamnya. Gulir ion, dengan sumber yang jauh dan aliran yang panjang, betapapun lamanya waktu berlalu dengan angin. 12 lukisan Surgawi Dao, apa yang dibawanya ke semua orang adalah kejutan yang tak ada habisnya. Seolah-olah semua kebenaran di surga dan di bumi semuanya ada di dalam 12 gulungan lukisan ini. Jadi begitulah, jadi begitulah, hahaha, 12 lukisan Heavenly Dao, memang sesuai dengan reputasinya. Aku sudah mengerti. Kongtan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, pintu kehidupan kekal muncul di belakangnya. Dia, Kaisar Sakra Surga Tengah, benar-benar meroket dalam aura, langsung menuju penyelesaian besar Kaisar Sakra Surga. Semua orang sangat sok. Dia, apakah dia akan langsung menyerang Hegemon Rilem? Layak menjadi jenius nomor satu ras iblis, kemampuan pemahaman ini benar-benar melampaui zaman kuno dan modern. Kali ini, Ye Yuan akhirnya dikalahkan. Yang King itu juga, dia tidak bisa tidak yakin kali ini bahkan jika dia mau. Begitu Kongtan memasuki Hegemon, dia tidak akan melepaskannya. Bab 3065, semua orang maju. Buka untukku. Kongtan berubah menjadi iblis sejati, momentumnya yang mengesankan sudah naik ke puncak Kaisar Sakra Heaven. Itu hanya untuk melihat dia melemparkan pukulan keluar. Segel ketiga bergetar, tetapi tidak segera pecah. Tanpa ragu sedikit pun, Kongtan mengeluarkan pukulan keduanya. Pukulan ketiga, pukulan keempat. Tubuh iblis sejati Kongtan sangat tangguh. Segel ketiga menjadi semakin longgar di bawah pukulannya. Ledakan. Ketika Kongtan melemparkan pukulan ke-19, segel ketiga pecah saat mendengarnya. Suara mendesing. Silakan terus membaca di novel ringan, kom, C0M. kekuatan asal yang tebal tampak seperti air banjir yang menghancurkan bendungan, mengalir turun dan memenuhi tubuh iblis sejati Kongtan. Kongtan merasa disegarkan secara ekstrim saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Yang King, Ye Yuan, akhirnya aku yang mengambil langkah ini terlebih dahulu. Kursi ini adalah jenius nomor satu di seluruh surga. Suaranya bergema di seluruh langit. Itu jelas terdengar di seluruh istana surgawi labirin. Semua orang mencari sosok Ye Yuan dan Yang King di kerumunan tetapi tidak dapat menemukannya. Heh, sepertinya mereka berdua tidak berani menunjukkan diri lagi. Sungguh, perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Roda keberuntungan berputar, tidak ada yang menyangka bahwa Kongtan benar-benar membuat comeback di saat-saat terakhir. Sepertinya dia adalah putra takdir yang sebenarnya. Pemenangnya sudah ditentukan, sepertinya Kongtan akan menjadi hegemon surgawi berikutnya. Petik 2 Memvisualisasikan 12 Lukisan Dao Surgawi, seseorang yang menerobos ke alam hegemon masuk akal. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa terobosan Kongtan begitu cepat. Dalam persidangan sebelumnya, Kongtan, putra ras iblis ini, ditekan dengan kuat oleh Ye Yuan dan Yang King. Tapi sekarang, dia akhirnya membalikkan keadaan. Sehubungan dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, hegemon endless dan yang lainnya tidak menunjukkan perubahan emosi yang terlihat. Mereka saat ini memvisualisasikan 12 Lukisan Dao Surgawi dengan sepenuh hati. Mereka semua telah memvisualisasikan 12 Lukisan Dao Surgawi sebelumnya. Tetapi pada saat itu, heavenless menghargai barang-barangnya sendiri dan tidak membiarkan mereka memvisualisasikan semuanya. Silakan terus membaca di novel ringan, kom, c0m. Terutama gulungan surga, surga tidak pernah mengeluarkannya sebelumnya. Tapi kali ini, 12 Lukisan Surgawi Dao dikumpulkan. Kekuatannya tidak terbayangkan. Baru saja divisualisasikan selama setengah hari, mereka semua, alam hegemon ini, sudah sedikit memahaminya. Orang harus tahu bahwa alam kultivasi mereka sudah lama mencapai batas. Mereka mungkin tidak dapat membuat kemajuan selama ratusan ribu tahun. 12 Lukisan Surgawi Dao adalah satu-satunya saluran bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Pada saat ini, seluruh istana Surgawi Labirin adalah pemandangan yang harmonis. Semua orang memvisualisasikan 12 Lukisan Surgawi Dao. Harta apapun, apapun yang bertentangan satu sama lain, tidak ada yang memperhatikan semua itu. Namun, bukan hanya Kong Tan saja yang mengesankan. Tiga hari kemudian, Feng Kingsuan mulai menjalani kelahiran kembali Nirwana. Iya, dalam keadaan di mana dia tidak terluka, dia langsung mulai menjalani kelahiran kembali Nirwani. Namun, waktu kelahiran kembali Nirwananya sangat lama, banyak orang telah menembus alam kultivasi mereka, tetapi dia tidak bergerak sedikitpun. Di bawah Kong Tan dan Feng Kingsuan, para jenius berbagai ras juga menerobos belenggu satu demi satu. Para jenius top itu menerobos ke alam hegemon berturut-turut. Di depan 12 Lukisan Surgawi Dao, itu adalah perjamuan terobosan hegemon. Qin Bai Chuan, Wang Ningyan, dan Zhou Xianchen, orang-orang ini juga menerobos ke alam hegemon satu demi satu. Bahkan orang-orang yang kurang berbakat, setelah memvisualisasikan 12 Lukisan Surgawi Dao, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Hanya Yeyuan dan Yang King dua orang yang masih mengamati segala sesuatu dari sudut pandang dewa. Eh, dia juga datang. Yeyuan menemukan sosok yang akrab di kerumunan. Itu adalah Cloud Neon klan jiwa nirvanik. Perlombaan jiwa kali ini sangat low profile. Yeyuan juga tidak akrab dengan orang-orang yang datang, jadi dia tidak menyapa mereka. Dia tidak menyangka bahwa Cloud Neon benar-benar bersembunyi di antara mereka. bakat Cloud Neon hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Feng King Suan. Menghadapi 12 lukisan Surgawi Dao, dia secara alami memperoleh pengetahuan yang cukup. Yeyuan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya saat ini sedang menguat. Dia sudah tidak jauh dari hegemon tertinggi. Wanita ini benar-benar tangguh. Sudah berapa lama sejak dia menerobos ke alam hegemon, dia sudah akan menerobos ke hegemon tertinggi. Yeyuan, mungkinkah kita berdua salah? Leluhur Surgawi itu benar-benar melakukannya demi semua surga dan berbagai ras. Yang King tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun perjalanan Istana Surgawi labirin kali ini memiliki banyak jenius yang jatuh, kemajuan yang dibuat bahkan lebih. Terutama munculnya 12 lukisan Surgawi Dao, itu membuat banyak orang jenius berubah menjadi leviatan suatu daerah. Ini membuat Yang King tidak dapat menahan diri untuk tidak meragukan tujuan Surgawi. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku merasa itu tidak sesederhana itu. Lebih jauh lagi, aku merasa masalah Istana Surgawi labirin belum selesai. Yang King berkata dengan kebingungan, bahkan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond telah keluar. Bagaimana ini belum berakhir? Mungkinkah ada eksistensi yang lebih kuat? Itu tidak mungkin. Meskipun 12 lukisan Surgawi Dao adalah tiruan, kekuatannya sangat kuat. Tidak ada yang akan bisa menolak dipindahkan. Petik 2 Yeyuan berkata, dengan Istana Surgawi labirin muncul kembali, semua surga bergolak. Masalah besar seperti itu, tidak mungkin Ras Darah dan Hegemon Samsara tidak tahu sama sekali, kan? 12 lukisan Hegemon, bukankah mereka tergerak olehnya? Yang King berkata dengan acuh-ta'acuh, tempat ini adalah sarang leluhur surgawi. Apakah mereka berani datang? Anda, orang ini, Anda terlalu curiga. Omong-omong, Anda telah memvisualisasikannya begitu lama. Apakah Anda memiliki terobosan? Heheh, aku sudah memahami asal-usul dan asal kehancuran tombak Dao. Dua tahun telah berlalu, dengan bakat Yang King, dia secara alami sangat diuntungkan di bawah gulungan surga. Bahkan Kong Tan bisa menerobos ke Hegemon. Jadi bagaimana mungkin dia, Yang King, menjadi lemah? Tentu saja, Yang King tidak memandang Kong Tan sama sekali. Hanya ada Yeyuan. Memahami dua kekuatan asal pada saat yang sama, Yang King dapat dinilai sebagai keajaiban. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk pamer ke Yeyuan. Apakah begitu? Selamat untukmu, Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini, apakah kamu tidak mengerti apa-apa? Heheh, Kaisar ini tahu bahwa kamu masih sedikit lebih buruk dariku. Yang King berkata dengan puas. Yeyuan meliriknya dan berkata, pedang dauku seharusnya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik asal sekarang. Uh, bukan tipe sepertimu. Ekspresi Yang King berubah kaku. Uh, tentu saja, ekspresinya tidak bisa dilihat sekarang. Pembangkit tenaga listrik asal, dalam keadaan normal, itu mengacu pada penyelesaian besar Kaisar Sacrahaven. Mereka seperti Yang King yang memahami asal-usul Kaisar Sacrahaven yang lebih rendah adalah minoritas. Dengan dibukanya Istana Surgawi Labirin kali ini, para jenius dari seluruh surga berkumpul. Itu sebabnya sepertinya ada banyak. Tapi sebenarnya, para jenius top seperti ini tidak akan melebihi lima jari dalam satu bidang. Dengan pengecualian Anda, itu secara alami mengacu pada penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik asal Kaisar Sacrahaven. Yang King berhenti berbicara. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Postur, dia ditampar wajahnya lagi. Yang King sangat kuat, dia bisa dikatakan jenius nomor satu di seluruh surga. Tapi, meskipun dia memahami asal sekarang, ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik asal, dia masih akan gagal. Bagaimanapun, ranah kultifasinya ditempatkan di sana. Tapi Ye Yuan hanyalah Kaisar Surga Besar Tengah. Pedang Dao orang ini sudah sangat kuat. Bukankah itu berarti selama Ye Yuan bersedia, dia bisa melintasi alam kultifasi utama dan membunuh pembangkit tenaga listrik asal dengan mengorbankan terluka parah. Ini, terlalu menakutkan. Tentu saja, Pedang Dao Ye Yuan hanya memiliki kekuatan satu serangan. Namun meski begitu, itu jauh lebih kuat daripada dia memahami dua asal pada saat yang sama. Apakah kamu masih ingin orang hidup atau tidak? Yang King seperti bola kulit yang kempes dan tidak lagi marah. Saya tidak ingin postur, jadi mengapa Anda harus memaksa saya setiap saat? Ye Yuan berkata tanpa daya. Bab 3066, debu mengendap. Leluhur Endeles perlahan membuka matanya, memperlihatkan tatapan merenung. Dengan pemahaman selama 18 tahun, ia menuai banyak manfaat. Dibandingkan ketika dia datang, kekuatannya tumbuh secara signifikan. 12 lukisan surga Widow memang tak terduga. Tapi sayangnya, saya bukan tandingan Old Man Heavenless. Kalau tidak, aku pasti akan merebut 12 lukisan surga Widow. Kata leluhur tak berujung dengan emosi yang berubah-ubah. S. Mendalam leluhur berkata dengan mendengus dingin, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang tua tanpa surga begitu baik? Pikirannya sulit ditebak sejak awal. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Leluhur tak berujung menghela nafas dan berkata, ya, tapi pilihan apa yang kita miliki. Hanya saja saya tidak tahu siapa yang bisa memiliki kehidupan yang begitu baik untuk mendapatkan pengakuan dari 12 lukisan dao surgawi. Petik 2 Leluhur membakar langit melihat ke arah Kong Tan dan berkata sambil tersenyum, anak ini awalnya berpikir bahwa dia pasti akan menang. Tapi dia tidak berharap gadis ras jiwa menyela di tengah jalan, kan? Sepertinya hati daonya saat ini sedikit tidak stabil. Kong Tan mencapai surga dalam satu langkah dan merupakan yang pertama menembus belenggu hegemon rilem. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah mengamankan tempat pertama. Tapi dia tidak menyangka bahwa Cloud Neon bahkan lebih mengerikan darinya. Dalam 18 tahun yang singkat, Cloud Neon benar-benar langsung menerobos dari hegemon puncak ke hegemon tertinggi. Kong Tan langsung merasakan tekanan tekanan yang luar biasa. Dalam 18 tahun ini, dia tidak berani mengendur sedikitpun dengan putus asa memahami 12 lukisan daos surgawi. Namun, Cloud Neon memvisualisasikan 12 lukisan surgawi daos selangkah demi selangkah, mengembangkan asal-usul mimpi hingga ekstrim. 12 lukisan daos surgawi mencakup segalanya berasal dari daos surgawi. Bagi Cloud Dream Sol Pisik, itu benar-benar harta yang tak ternilai. Leluhur tak berujung berkata, yang mudah harus ditakuti. Kong Tan dan gadis ras jiwa, kemampuan pemahaman mereka benar-benar menakutkan. Namun, dengan kemampuan pemahaman dua orang yang king dan yeyuan, mereka seharusnya tidak memudar kekerumunan. Mungkinkah mereka ditahan oleh beberapa hal lain? Tidak. Tunggu, apa yang bisa lebih penting daripada memvisualisasikan 12 lukisan surgawi dao? Leluhur mendalam ais berkata dengan dingin, memudar kekerumunan juga bukan tidak mungkin. Saat itu, beberapa dari kita bukan orang-orang top di Istana Surgawi Labirin juga. Tetapi pada akhirnya, kamilah yang menjadi 12 Raja Surgawi. Kong Tan, Yuran, dan Qin Bai Chuan, junior ini adalah keturunan leluhur silsilah. Tidak ada yang aneh dengan akumulasi tebal yang meletus. Menjadi pemimpin untuk sementara waktu tidak berarti selamanya memimpin. Ketika dua lainnya mendengar itu, mereka merasa itu masuk akal juga. Hal terpenting di Istana Surgawi Labirin secara alami adalah 12 lukisan dao surgawi. Warisan Surgawi, godaan semacam ini bukanlah yang bisa ditolak oleh rata-rata orang. Bagaimana mungkin Grand Bride jadi komplete heaven, tempat yang buruk semacam itu, mungkin menghasilkan jenius yang mengejutkan dunia. Di atas kehampaan, 12 lukisan dao surgawi tiba-tiba padam, menjadi gulungan batu giyok merah hijau satu demi satu. Semua orang berhenti bernapas. Mereka tahu bahwa saat yang paling penting telah tiba. 12 lukisan surgawi dao jelas telah menemukan orang yang mereka akui. Hadiah terbesar untuk perjalanan ke Istana Surgawi Labirin ini ada di sini. Siapa yang akan mendapatkan semua warisan leluhur surgawi? Hadiah ini jauh lebih baik daripada mendapatkan harta surgawi kekacauan apapun. Kalian, menurutmu siapa yang akan mendapatkan pengakuan dari 12 lukisan dao surgawi? Itu pasti Kong Tan, kan? Di antara begitu banyak jenius, peningkatannya jelas yang terbesar. Petik 2. Ras jiwa hegemon rilem itu juga sangat mengerikan. Puncak hegemon ke hegemon tertinggi, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia benar-benar melewatinya dengan mudah. Petik 2. Ada juga Feng King Suan dan Yuran. Mereka juga tidak buruk sama sekali. Tidak ada yang tahu apa tolok ukur 12 lukisan surgawi dao, bukan. Petik 2. Memang, kemungkinan ini benar-benar ada. Entah siapa yang bisa menjadi anak takdir perjalanan ini. Kong Tan mengepalkan kedua tangannya erat-erat, napasnya agak terengah-engah. Jelas, dia agak gugup. Jenius muda lainnya hampir sama dengannya. Meskipun harapan mereka tidak setinggi harapan Kong Tan, mereka juga tidak tahu apa kriteria 12 lukisan dao surgawi itu. Siapa yang tahu apakah mereka akan terkenapai daging yang jatuh dari langit atau tidak. Dibandingkan dengan mereka, Cloud Neon tampak jauh lebih tenang. Menerobos ke hegemon tertinggi, dia sudah sangat puas. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau terbang keluar dari 12 gulungan batu giyok merah hijau masing-masing. Setelah lampu hijau muncul, itu berkumpul di udara. Hati semua orang sangat gugup. Di tengah kerumunan, ada dua orang yang berdiri menyendiri dari hal-hal yang tidak ada kepentingan pribadinya. Kedua orang ini secara alami adalah Ye Yuan dan Yang King. Dua tahun lalu, mereka keluar dari gulungan surga. Dalam dua tahun ini, mereka membalikkan olah samping ini, dan tentu saja, mereka menemukan tiga gulungan kulit domba lagi. Menghitung gulungan, surga, Ye Yuan telah memperoleh empat lukisan dao surgawi. Dua belas lukisan surgawi dao dalam urutannya adalah surga, bumi, alam semesta, ion, matahari, bulan, bintang, manusia, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Perubahan semua hal di surga dan bumi secara umum berbicara dalam dua belas dao surgawi ini. Dan ketiga lukisan heavenly dao yang diperoleh Ye Yuan ini, masing-masing adalah gulungan matahari, gulungan alam semesta, dan gulungan musim dingin. Ye Yuan, menurutmu siapa yang akan mendapatkan pengakuan dua belas lukisan surgawi dao? Yang King bertanya. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, itu seharusnya Kong Tan. Yang King berkata dengan terkejut, saya bahkan berpikir bahwa Anda pasti akan mengatakan Cloud Neon. Ye Yuan berkata, aku hanya menebak. Berbicara tentang kemampuan pemahaman, Cloud Neon hanya lebih kuat dari Kong Tan dan tidak lebih lemah. Tapi ranah kultifasinya terlalu tinggi. Peningkatannya terbatas. Sementara itu Kong Tan naik ke surga, melangkah ke alam hegemon dari kaisar tengah Sakra Heaven dalam satu langkah. Kekuatannya saat ini mungkin sudah bisa menyaingi hegemoni puncak. Sebagai perbandingan, potensinya jelas sedikit lebih tinggi. Yang King menganggup dan berkata, sekarang setelah kamu mengatakannya, memang begitu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tapi aku merasa bahwa tidak peduli siapa yang diakui oleh dua belas lukisan Dao Surgawi, semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Cloud Neon masih baik-baik saja, temperamennya dingin. Dia akan tetap acuh-ta'acuh ketika diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan. Tetapi jika itu Kong Tan, hatinya mungkin akan hancur berkeping-keping. Petik 2 Ketika Yang King mendengar itu, sedikit senyuman mau tak mau muncul di sudut mulutnya. Melihat pria ini merasa kempes sepertinya juga cukup bagus. Pada saat ini, lampu hijau turun. Itu jatuh dari langit seperti komet. Ledakan. Lampu hijau itu langsung menabrak tubuh Kong Tan. Debu telah diselesaikan. Kong Tan hanya merasa bahwa ada jejak tambahan dari hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara dia dan dua belas gulungan merah hijau itu. Dia segera sangat gembira di dalam hatinya. Hahaha, ini memang aku. Memang saya. Kali ini, akhirnya aku yang tertawa terakhir. Ye Yuan, Yang King, Hegemon Cloud Neon, Apakah kalian melihatnya? Orang yang memiliki tawa terakhir adalah pemenang sesungguhnya. Kalian semua adalah batu loncatanku, Kong Tan. Kong Tan tertawa liar saat dia berkata. Mengalahkan Cloud Neon, dia memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Kegugupan lebih dari satu dekade semuanya tersebar pada saat ini. Dia merasa bahwa dia akan melangkah di puncak semua langit dan memandang rendah semua kehidupan. Feng King Suan, Yu Ran, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Sebuah keajaiban memang tidak terjadi. Huh, aku tidak menyangka Hegemon Cloud Neon benar-benar kalah dari Kong Tan. Saya merasa bakatnya hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Kong Tan. Petik 2. Bukankah begitu? Dengan ini, ras iblis benar-benar akan bangkit. Kong Tan memperoleh 12 lukisan surgawi dao dan warisan leluhur surgawi. Prestasinya di masa depan mungkin akan berada di atas progenitor Kong Ni. Petik 2. Debu mengendap, semua orang hanya bisa menggunakan tatapan iri untuk mengukur Kong Tan. Bab 3067, pertunjukan baru dimulai. Selamat, selamat, rekan Taoise Kong Tan mencapai dao dalam semalam. Di masa depan, kami hanya bisa mengagumimu. Hegemon Yun Sang maju dan menggenggam tangan Kong Tan. Terjadi kegemparan. Hegemon Yun Sang Hegemon tertinggi semacam ini sebenarnya mengambil inisiatif untuk membangun hubungan persahabatan dengan Kong Tan. Bukan hanya dia, banyak hegemoni puncak dan hegemoni tertinggi semuanya naik dan memberi selamat kepada Kong Tan. Sementara itu Kong Tan menjawab mereka satu per satu. Semua kemuliaan berkumpul menjadi satu entitas, ini adalah bagaimana itu. Dia memperoleh pengakuan dari 12 lukisan dao surgawi dan menjadi putra takdir. Segera, dia bahkan akan mendapatkan semua warisan hegemon heavenless. Prestasinya di masa depan akan tak terukur. Bahkan, dia bahkan mungkin menjadi hegemon surgawi kedua. Dengan masa depan seperti ini, tidak ada yang berani mengabaikannya. Membangun hubungan saat ini tentu saja bukan masalah besar. Pada saat ini, sudah tidak ada orang yang meragukan motif surgawi. Bahkan 12 lukisan surgawi dao dirilis. Pembangkit tenaga listrik dari segala surga membuat kemajuan luar biasa dalam 18 tahun ini. Semua orang tidak bisa berpikir mengapa seseorang yang memiliki motif tersembunyi akan melakukan begitu banyak upaya untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Oleh karena itu, semua orang berpikir bahwa heavenless telah lama jatuh. Membuka istana surgawi labirin hanya untuk mencari penggantinya. Huh, 12 lukisan surgawi dao ini benar-benar buta untuk benar-benar memilih anak itu. Dalam hal bakat, kamu jauh lebih kuat darinya. Hegemon klan jiwa Nirvanik berkata dengan sedih. Dia merasa tidak adil untuk Cloud Neon. Bakat Cloud Neon jelas lebih kuat dari Kong Tan. Pada akhirnya, 12 lukisan dao surgawi benar-benar memilih Kong Tan. Apakah ini membandingkan alam yang maju? Cloud Neon acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, peluang keberuntungan, itu secara alami diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. 12 lukisan hegemon ini tentu memiliki aturannya masing-masing. Itu tidak bisa dipaksakan. Terlebih lagi, sudah sangat luar biasa bahwa saya bisa menembus hegemon tertinggi. Kesempatan keberuntungan semacam ini bukanlah yang bisa dimiliki siapapun. Petik 2 Hegemon klan jiwa Nirvanik menganggup dan berkata, Ya, dengan cara ini, klan jiwa Nirvanik kita akan memiliki dua hegemon tertinggi. Jika hegemon samsara tidak keluar, kita cukup dapat menghancurkan klan jiwaki. Petik 2 Tatapan Kong Tan juga melirik kali ini, sangat tidak senang. Perlombaan jiwa ini sebenarnya tidak berani datang dan memberi selamat. Pemenangnya menjadi raja dan yang kalah menjadi penjahat. Karena ras jiwa kalah, maka mereka harus menundukkan kepala dalam penyerahan. Sekelompok pria ini sebenarnya sangat angkuh. Setelah kursi ini mencapai grid beyond, saya pasti akan memberi anda semua pelajaran. Juga, Yeyuan dan Yang King, hehehe, bukankah kalian pamer sebelumnya? Segera, kursi ini akan membawa tentara ras iblis dan menginjak-injak surga lengkap Grandbrite Jade. Saat ini, dia benar-benar menantikan warisan leluhur surgawi. Sosok besar yang mengejutkan surga semacam ini, jika seseorang dapat mewarisi semua mantelnya, sungguh hal yang luar biasa. Tiba-tiba, dia melihat Yeyuan dan Yang King di kerumunan, dan dia langsung tersenyum. Kalian berdua, datang. Kong Tan menunjuk Yeyuan dan berkata dengan nada yang tidak memungkinkan untuk bertanya. Yeyuan tersenyum dan berkata, ingin postur. Datang sendiri. Wajah Kong Tan menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Yeyuan, pemenangnya menjadi raja. Tidak peduli seberapa menakjubkan penampilan Anda dan Yang King sebelumnya, itu tidak dapat mengubah kenyataan menjadi pecundang juga. Anda berani tidak sopan pada kursi ini. Ini, sedang mencari kematian. Yeyuan tersenyum dan berkata, begitukah? Selamat untukmu kalau begitu. Sangat tidak tulus. Itu lebih terlihat seperti sarkasme. Pembangkit tenaga listrik yang hadir semua menggelengkan kepala, diam-diam menghela nafas pada langkah tidak bijaksana Yeyuan. Mengenai Kong Tan menemukan Yeyuan, semua orang tahu bahwa dia sedang berpose untuk mendapatkan kembali wajah dari sebelumnya. Meskipun penampilan Kong Tan selalu memukau, bagaimana mungkin orang jenius seperti itu mau tunduk pada orang lain? Lupakan Kong Tan. Jika itu Yuran, Qin Bai Chuan, dan yang lainnya, jika mereka mencapai Dao dalam semalam, mereka pasti akan mendapatkan kembali wajahnya juga. Yeyuan bahkan tidak mau menundukkan kepalanya saat ini. Harus diakui, dia sedang mencari kematian. Kong Tan telah memperoleh pengakuan dari 12 lukisan Dao Surgawi. Dia akan segera mendapatkan warisan leluhur Surgawi. Bahkan jika Yeyuan bersembunyi di dalam formasi surga, itu juga tidak berguna. Saya pikir dua kuda hitam akan muncul kali ini. Tidak menyangka mereka sangat tidak berguna. Petik 2. Ya, semua kekuatan orang lain meningkat pesat. Mereka praktis tidak banyak berkembang. Lupakan menjatuhkan bola pada saat kritis, tetapi untuk benar-benar bahkan tidak menyadari betapa mampunya mereka, ini adalah mencari kematian. Memvisualisasikan 12 lukisan Surgawi Dao kali ini, kekuatan hampir semua orang melonjak. Yeyuan dan Yang King dua orang tampak agak melotot. Oleh karena itu, mereka secara alami menjadi idiot di mata orang lain. Namun, keduanya jelas tidak memiliki kesadaran diri ini. Wajah Kong Tan menjadi hitam seperti dasar pot. Hanya untuk melihatnya mendengus dingin dan dengan santai menyodorkan telapak tangannya. Kekuatan alam hegemon meletus sepenuhnya. Selama 18 tahun ini, kekuatan Kong Tan meningkat pesat. Kekuatan telapak tangan ini sama sekali tidak di bawah hegemoni puncak. Dia memiliki niat menggunakan Yeyuan dan Yang King untuk membangun kekaguman. Beberapa orang menggelengkan kepala, beberapa meremehkan, beberapa orang menyombongkan diri atas kemalangan orang lain. Secara keseluruhan, mereka semua berpikir bahwa Yeyuan pasti sudah mati. Namun, sosok cantik tiba-tiba muncul di depan Yeyuan. Hanya untuk melambaikan tangannya dengan santai, telapak tangan Kong Tan yang kuat itu langsung menghilang bersama angin. Itu adalah Cloud Neon. Tapi di sisi lain, Feng King Suan diam-diam menginjak kakinya. Sial, wanita ini mengalahkanku. Ketika di Grandbride jadi komplete heaven, Feng King Suan sudah tahu tentang Cloud Neon. Selanjutnya, Yeyuan sangat dekat dengannya. Karena itu, dia secara alami merasakan urgensi. Selanjutnya, bakat Cloud Neon bahkan lebih besar dari miliknya. Kali ini, dia benar-benar menerobos ke hegemon tertinggi. Ekspresi Kong Tan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, kenapa? Apakah ras jiwa Anda ingin menjadi musuh dengan kursi ini? Anda harus memahami keberadaan seperti apa yang Anda hadapi. Petik 2 Cloud Neon berkata dengan dingin, kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Tapi kamu tidak bisa membunuhnya. Wajah Kong Tan menjadi hitam. Betapa memalukan. Wanita ini sedang mencari kematian. Dia mendengus dingin dan berkata, bagus sekali, kursi ini telah mengingatnya. Pada hari kursi ini menerobos ke grid beyond, itu akan terjadi ketika klan jiwa Nirvanik Anda menanggung murka kursi ini. Semua yang terbaik untukmu. Dia tidak tahan melihat Cloud Neon dan Yeyuan. Karena dia tidak tahan melihat mereka, mereka bisa mati. Tiba-tiba, sesosok tubuh memadat dan terbentuk di atas kehampaan. Itu persis tanpa surga. Leluhur surgawi telah muncul. Dia akan memberikan keahliannya. Huh, benar-benar iri Kong Tan. Aku ingin tahu seperti apa warisan leluhur surgawi itu. Ketika leluhur surgawi menunjukkan dirinya, semua orang sangat bersemangat. Ini adalah saat yang dinantinantikan semua orang, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi menyaksikan momen ini juga cukup bagus. Wajah Kong Tan berubah dari mendung menjadi cerah, berubah menjadi wajah tersenyum saat dia pergi untuk menyapa. Cloud Neon tiba di sebelah Yeyuan dan berkata dengan dingin, kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Yeyuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mengambil tindakan? Apa yang saya khawatirkan? Cloud Neon berkata, Anda tahu bahwa saya tidak mengacu pada ini. Yeyuan tersenyum dan berkata, pertunjukan baru saja dimulai. Alis Cloud Neon berkerut, jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Yeyuan. Dalam pandangannya, situasi keseluruhan sudah diputuskan. Adapun balas dendam Kong Tan, dia tidak peduli. Pencerahan Dao kali ini, dia mendapat banyak manfaat darinya. Mungkin ketika Kong Tan menjadi pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, dia akan bisa melangkah ke Grid Beyond juga. The Cloud Dream Soul pisik bukanlah lelucon. Kecuali, mengapa Yeyuan mengatakan bahwa pertunjukan baru saja dimulai? Oh, benar, belum mengucapkan selamat padamu karena telah menjadi hegemon tertinggi. Yeyuan berkata sambil tersenyum. Cloud Neon masih tetap acu-ta'acu apakah diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, tidak ada yang perlu diberi selamat. Ketika kondisi sudah matang, kesuksesan akan mengikuti. Bab 3068, peristiwa tak terduga berulang. Menghormati guru, terima kasih banyak atas anugerah warisan guru. Kong Tan pasti akan mewarisi tujuan besarmu. Kong Tan menyapa leluhur surgawi dan berlutut dengan hormat. Semua orang menatapnya, sangat iri. Leluhur surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Bahkan jika itu hanya hantu, dia juga membuat semua orang memandangnya. Tatapannya tidak jatuh pada Kong Tan tetapi melewati kerumunan dan melihat ke arah Yeyuan. Yeyuan, apakah kamu bersedia menjadi penerus leluhur ini? Heavenless memandang Yeyuan dan berkata dengan tenang. MN. Apa yang dibicarakan oleh leluhur surgawi? Semua orang linglung dan tidak bereaksi untuk beberapa waktu. Orang yang diakui oleh 12 lukisan dao surgawi, bukan Kong Tan. Silakan terus membaca di MYBOXN 0VEL C0M. Mengapa leluhur surgawi bertanya pada Yeyuan? Apakah ada sesuatu yang salah? Seluruh orang Kong Tan ketakutan saat berhenti, tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Apa-apaan? Mengapa leluhur surgawi bertanya pada Yeyuan? Bukankah dia tidak berguna? Bahkan jika itu benar-benar kesalahan, masih banyak orang yang bisa dipilih. Mengapa dia memilih Yeyuan? Mungkinkah leluhur surgawi telah mati terlalu lama dan menjadi kacau karena usia? Setelah keheningan singkat, ada keributan. Tatapan semua orang melihat ke arah Yeyuan, penuh dengan ketidakjelasan. Mereka tidak mengerti mengapa Yeyuan, yang sudah menghilang kekerumunan, tiba-tiba menjadi pusat semua orang lagi. Bahkan leluhur tak berujung dan yang lainnya juga memiliki wajah tercengang. Orang tua ini kacau, kan? Mengesampingkan begitu banyak jenius, dia ingin memilih yang tidak berguna untuk menjadi penggantinya. Kata tak berujung dalam kebingungan. Jika dia memilih Yeyuan, bukankah apa yang dia katakan sebelumnya akan menjadi omong kosong? Hegemon Burning Sky juga berkata dengan bingung. Cloud Neon memandang Yeyuan dengan tatapan aneh tetapi menemukan bahwa yang terakhir juga memiliki pandangan yang tidak masuk akal. Dia segera merasa lega. Ternyata orang ini juga memiliki sesuatu yang tidak bisa dia prediksi. Sejak mengenal Yeyuan, dia menemukan bahwa dia selalu bertindak setelah merencanakan sesuatu. Sepertinya tidak ada yang bisa lepas dari kendalinya. Dia jelas sangat lemah tetapi selalu bisa memainkan peran secara maksimal. Sehubungan dengan teman ini, dia memandangnya dengan cara yang berbeda. Bahkan jika itu beberapa saat yang lalu, Yeyuan tampak seperti dia memiliki rencana yang siap untuk menghadapi situasi apapun juga. Tapi sekarang, dia tercengang. Men, sepertinya cukup bagus juga. Yeyuan benar-benar tidak menyangka bahwa leluhur tak berujung tiba-tiba menanyakan hal ini. Tapi segera, alisnya menyatu. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Apakah kamu akan mengambil tindakan? Yeyuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Heavenless tersenyum dan berkata dengan anggukan, kamu sangat pintar. Lalu apakah kamu sudah mati sekarang atau masih hidup? Yeyuan bertanya lagi. Anda bisa mengatakan mati, kamu juga bisa mengatakan hidup, jawab Heavenless lagi. Yeyuan mengerutkan kening dan bertanya lagi, aku sangat penasaran. Bagaimana Anda menempatkan istana surgawi labirin ke dalam sungai abadi? Kamu benar-benar mendeteksinya. Kali ini, wajah Heavenless juga menunjukkan ekspresi terkejut. Yeyuan menganggup dan berkata, saya mendeteksinya sejak saya masuk. Heavenless tersenyum dan berkata, leluhur ini memang tidak salah menilai. Anda mungkin sangat mungkin mencapai ketinggian leluhur ini di masa depan. Petik 2. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang kultifator yang berbeda. Heavenless berkata, jadi bagaimana jika Anda seorang kultifator yang berbeda? Para pembudidaya generasi saya, mana yang tidak menentang kultifasi? Tidak ada yang pernah selamat di sungai abadi. Bukankah leluhur ini juga bertahan? Menjadi penerusku, hanya ada satu di dunia. Bagaimana Anda bisa menyapu seluruh dunia dengan belajar dari jejak orang lain? Sedikit kejutan melintas di mata Yeyuan. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang tidak peduli dengan identitasnya sebagai seorang kultifator yang berbeda. Leluhur surgawi ini benar-benar berbeda dari yang lain. Yeyuan bisa merasakan semangat kepahlawanannya. Pandangan seperti itu ke dunia, bahkan tidak menempatkan surga dalam pandangannya. Justru karena inilah dia berani melawan semua surga dengan kekuatan satu sekte, kan? Meskipun dikalahkan, itu adalah kematian yang mulia. Percakapan Yeyuan dan Heavenless tidak masuk akal. Orang-orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pembangkit tenaga listrik dari semua surga seperti sekelompok orang bodoh. Seolah-olah satu-satunya orang yang berpikiran jernih yang hadir adalah Yeyuan dan leluhur surgawi. Leluhur surgawi adalah orang yang berpikiran jernih, tetapi hak apa yang dimiliki Yeyuan. Namun, mereka juga menyadarinya. Sepertinya tempat mereka berada sebenarnya adalah Sungai Abadi. Karena ini sebenarnya terletak di Sungai Abadi. Seluruh penonton gempar. Tempat ini sebenarnya di Sungai Abadi. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin sebuah dunia tersembunyi di Sungai Abadi. Kekuatan leluhur surgawi sangat hebat. Jika dia selamat di Sungai Abadi, lupakan saja. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan seluruh istana surgawi labirin di dalam Sungai Abadi. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Mata leluhur surgawi mengungkapkan sedikit penghinaan. Apa sekelompok idiot? Seberapa berbakatnya leluhur ini? Bahkan jika dia mati, dia juga harus mati dalam nyala api kemuliaan. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kahliannya kepada orang lain? Segala sesuatu di dunia ini, dia tahu itu seperti telapak tangannya. Dunia sudah mabuk. Hanya Yeyuan saja yang bangun. Bocah ini tidak pernah percaya pada warisan apapun dari awal hingga akhir. Dia datang ke sini hanya untuk memancing keuntungan. Ketika hegemon tertinggi itu, Great Beyond Power Houses berjuang untuk 12 lukisan hegemon, hanya Yeyuan yang tidak tergerak. Lebih jauh lagi, keberuntungan anak laki-laki ini luar biasa bagus. Dia benar-benar dapat menemukan empat lukisan dao surgawi. Pada akhirnya, dia adalah pemenang terbesar. Em tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa selama saya mendapatkan pengakuan dari 12 lukisan surgawi dao, saya akan dapat mewarisi semua milik Anda. Kong Tan panik. Heavenless memandang Kong Tan seperti melihat orang bodoh dan berkata, karakter seperti apa leluhur ini? Mengapa saya membutuhkan beberapa murid? Mewarisi jubah leluhur ini. Hur-hur, kamu benar-benar kodok yang berterhadap daging angsa. Petik 2. Tapi, tapi bagaimana dengan Yeyuan? Kong Tan merasa otaknya dimakan anjing. Menggambar air dengan saringan, itu semua sia-sia. Pada akhirnya, dia benar-benar dipermainkan oleh orang-orang. Heavenless berkata dengan dingin, dia berbeda darimu. Di kerumunan, Hu Gaoshan tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Yeyuan. Hanya saja pada saat ini, watak Hu Gaoshan menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Yeyuan memandang Hu Gaoshan yang berjalan di depan dan tidak bisa menahan jantung berdebar karena kecemasan dan ketakutan. Cloud Neon, yang berada di sebelahnya, matanya juga berubah niat, seluruh tubuhnya menjadi waspada penuh, mirip dengan menghadapi musuh besar. Hu Gaoshan tiba di hadapan Yeyuan dan berkata sambil tersenyum, Sain Ye Surgawi, dapatkah Anda menyerahkan 12 lukisan Dao Surgawi di tangan Anda kepada saya untuk dijaga? Dia menatap Yeyuan dengan tenang begitu saja, tidak peduli dengan Cloud Neon yang ada di sampingnya juga, seolah melakukan sesuatu yang sangat biasa. Murid Yeyuan mengerut, hanya dia dan Yang King, dua orang, yang tahu tentang 12 lukisan Dao Surgawi. Jika ada yang lain, itu akan menjadi surga. Tapi Hu Gaoshan sebenarnya tahu juga. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam dan matanya terpaku pada Hu Gaoshan. Dia sudah tahu identitasnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Hegemon Samsara yang agung sebenarnya bersembunyi tepat di sebelahku. Yeyuan berkata dengan senyum dingin. Apa? Ha Hegemon Samsara? Yeyuan telah kehilangan akal sehatnya, kan? Hegemon Samsara misterius dan sulit dipahami. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Orang ini hanyalah kaisar surga yang luas. Bagaimana mungkin dia menjadi Hegemon Samsara? Tidak? Tunggu, bukankah 12 lukisan surgawi Dao di langit? Mengapa itu di Yeyuan di sana? Petik 2 Satu Batu Mengaduk Seribu Riak Dalam waktu 15 menit yang singkat ini, benar-benar terjadi kejadian tak terduga yang berulang, membuat semua orang tidak bisa menerima semuanya. Hu Gaoshan memandang Yeyuan dan berkata sambil tersenyum, Patua surgawi benar. Kamu benar-benar sangat pintar. Bab 3069, setiap menyimpan motif tersembunyi, situasi yang meledak. Serahkan lukisan dao surgawi kepadaku. Leluhur ini dapat menerima Anda sebagai murid. Patua tanpa surga setengah mati. Dia tidak bisa menang. Anda memiliki fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Leluhur ini bisa membiarkanmu terlahir kembali dan mencapai grid beyond. Hu Gaoshan tidak menyangkal identitasnya tetapi juga ingin menjadikan Yeyuan sebagai murid. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Dua tuan besar, dua hegemon besar keabadian terkuat, sebenarnya ingin mengambil Yeyuan sebagai murid pada saat yang sama. Tidak peduli apa yang mereka kejar, hanya dengan kata-kata ini yang diucapkan, itu sudah cukup untuk membuktikan keburukan Yeyuan. Sementara itu, Kong Tan sudah benar-benar menjadi udara. Kemuliaan sebelumnya sudah lama hancur di seluruh tanah. Hanya ada dia dan surgawi di atas langit. Dia berlutut di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak bisa pergi atau tinggal, sangat canggung. Silakan terus membaca di MYB 0XNOVEL C0M. Untungnya, sudah tidak ada yang memperhatikannya sekarang. Semua orang tercengang dengan keheranan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi secara berurutan. Perhatian semua orang terfokus pada Yeyuan. Mereka semua menunggu pilihan Yeyuan. Hur-hur, tidak masalah menyerahkannya padamu. Hanya saja, orang lain mungkin tidak akan menyetujuinya. Yeyuan berkata dengan senyum ringan. Bawa dia sebagai murid. Huhu. Dia, Yeyuan, tidak bodoh. Hegemon samsara berubah menjadi Hugaoshan dan bersekongkol untuk waktu yang lama di sisinya. Orang seperti ini, bagaimana mungkin Yeyuan menyerahkan lukisan surgawi dao kepadanya? Yeyuan awalnya mengandalkan fakta bahwa Hegemon samsara dapat maju sekarang karena 33 surga bertemu dengan bencana. Tapi sekarang, melalui berbagai tindakan dan perilaku Hegemon samsara, dia membuat penilaian atas karakternya. Selama kekacauan istana surgawi labirin saat itu, Hegemon samsara hanya maju pada saat terakhir juga. Dengan kekuatannya, mengapa dia tidak maju lebih awal? Sekarang, bertemu dengan bencana ras darah, Hegemon samsara juga diam dan tidak bergerak. Hegemon samsara bereinkarnasi menjadi ratusan juta dan dipahami di dao samsara. Yeyuan tidak percaya bahwa tingkat keberadaan ini tidak akan mendeteksi gerakan ras darah yang tidak biasa. Tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Apa yang ditunjukkan ini? Silakan terus membaca di MYB 0XNOVEL C0M. Ini menunjukkan bahwa Hegemon samsara adalah orang yang egois. Kali ini, dia jelas membidik 12 lukisan dao surgawi. Lalu bagaimana dengan kekacauan istana surgawi labirin sebelumnya? Apakah tujuannya adalah 12 lukisan dao surgawi? Sangat mungkin. Orang seperti ini, kamu berharap dia bisa bertarung sampai mati dengan chaos bloodstone untuk 33 surga. Mustahil. Memberikan lukisan surgawi dao kepadanya mungkin bukan hal yang baik. Haha, kamu sedang membicarakan tentang heavenless hantu tua itu. Leluhur ini belum menganggapnya serius. Hegemon samsara berkata dengan dingin. Aku tidak sedang membicarakan dia. Tatapan Yeyuan menyapu kerumunan dan dia berkata dengan dingin, masih belum keluar. Jika lukisan surgawi dao direnggut oleh orang ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu. Semua orang memiliki pandangan kosong, tidak yakin apa artinya. Tapi tepat pada saat ini, sesosok muncul seperti hantu. Itu adalah pemuda berjubah biru. Yeyuan memiliki kesan tentang orang ini. Dia adalah anggota pasukan Grandbrite jadi komplete heaven juga. dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya sama-sama bersembunyi di pasukannya. Namun, ketika dia melihat pemuda berjubah biru, murid Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Pemuda berjubah biru itu tersenyum aneh, dan dia berkata, sepertinya kamu sudah menemukannya. Harus kuakui, di antara orang-orang ini, orang yang dianggap paling tinggi oleh nenek moyang ini adalah dirimu. Hati Yeyuan tenggelam. Pemuda berjubah biru ini secara alami adalah Chaos Bluestone. Namun, saat ini, pemuda berjubah biru tidak sengaja menekan asal darahnya. Yeyuan telah mendeteksinya. Pemuda berjubah biru ini bukan darah satu, darah dua mereka semua. Orang ini adalah tubuh yang menyatu. Ini juga untuk mengatakan bahwa pemuda berjubah biru adalah tubuh gabungan dari beberapa klon batu darah. Kekuatan orang ini tidak terduga. Upil Samsara mengerut, dan dia berkata, tidak menyangka kamu datang juga. Sepertinya kamu juga mengincar 12 lukisan Dao Surgawi. Pemuda berjubah biru itu tersenyum sinis dan menawan saat dia berkata, harta berharga seperti ini yang lahir di sungai abadi, siapa yang tidak akan dipindahkan. Yeyuan, Anda memiliki jejak asal darah nenek moyang ini. Selama Anda menyerahkan lukisan Dao Surgawi ke nenek moyang ini, nenek moyang ini dapat menjamin bahwa Anda hanya akan memiliki satu orang di atas Anda dan semua orang di bawah Anda. Di 33 surga ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan statusmu. Itu nenek moyang ras darah. Pemuda berjubah biru ini sebenarnya adalah nenek moyang ras darah. Kemampuan apa yang dimiliki Yeyuan untuk benar-benar membuat ketiga tuan besar ini menunjukkan kebaikan padanya pada saat yang sama. Juga, apa lukisan Surgawi Dao yang mereka bicarakan? Mungkinkah gulungan batu giyok merah hijau itu sebenarnya adalah lukisan Dao Surgawi? Lalu apa yang kita pahami? Kerumunan langsung meledak menjadi kegemparan. Banyak orang tidak tahu tentang keberadaan Chaos Bluestone, jadi mereka memanggilnya sebagai nenek moyang ras darah. Tentu saja, tidak ada alasan untuk mengetahuinya. Hanya saja, tanpa surga, samsara, leluhur darah, tiga penguasa besar ini dapat dikatakan sebagai puncak dari 33 surga. Ketiga tuan besar ini benar-benar melemparkan cabang zaitun ke Yeyuan pada saat yang sama. Berat Yeyuan di hati ketiga orang ini bisa dilihat. Sebagai perbandingan, Kong Tan sangat lemah. Yang menggelikan adalah dia sebelumnya sebenarnya masih berpikir bahwa dia sudah mendapatkannya dan ingin menyakiti Yeyuan. Memikirkannya sekarang, itu benar-benar menggelikan hingga ekstrim. Pada saat ini, samsara berkata dengan dingin, Yeyuan, kekasihmu itu sepertinya sudah memiliki bagian dari jiwa dewanya yang memasuki samsara, kan? Di langit di atas dan di bawah tanah, hanya leluhur ini yang dapat menemukannya. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Petik 2 Murid Yeyuan mengerut, menatap hegemon samsara dengan ekspresi kaget. Dia sebenarnya bahkan tahu tentang ini. Hegemon samsara benar-benar terlalu menakutkan. Orang ini punya dewa yang tahu berapa banyak klon. Selain itu, tidak banyak yang tahu bahwa muling suai ada. Sepertinya klon ini bahkan memiliki koneksi yang cukup besar dengannya. Melihat ekspresi gelisah Yeyuan, pemuda berjubah biru itu tahu dalam benaknya bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dia mendengus dingin dan langsung meraih Yeyuan. Kekuatan asal yang tangguh hingga ekstrim benar-benar terkunci pada Yeyuan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Yeyuan ngeri di dalam hatinya. Apakah ini superlatif kekuatan? Terlalu kuat. Ketika hegemon samsara melihat situasinya, bagaimana dia bisa mau menyerah. Demikian pula, dia juga meraih ke arah Yeyuan. Asal usul samsara meletus, itu sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari pemuda berjubah biru. Tidak ada yang menyangka bahwa Hu Gaoshan kecil yang lemah benar-benar meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Yeyuan berteriak marah di dalam hatinya, Sial, Patua tanpa surga, mengapa kamu tidak bergerak? Benar saja, tepat pada saat yang sama ketika kedua orang itu meletus, Heavenless juga meletus. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Sosok Yeyuan langsung menghilang dari tempatnya semula. Ledakan. Sebuah lubang besar langsung meledak di tempat Yeyuan berdiri. Memukul udara tipis, ekspresi kedua orang itu sangat jelek. Leluhur surgawi mendengus dingin dan berkata, 12 lukisan dao surgawi ini dapat mendarat di tangan siapapun, tetapi tidak dapat mendarat di tangan Anda. Apalagi kalian sangat arogan, apakah kau lupa wilayah milik siapa tempat ini? Samsara mendengus dingin dan berkata, Patua tanpa surga, dalam keadaan setengah mati, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Pemuda berjubah biru juga tersenyum dan berkata, Surgawi, sekarang bukan samanmu lagi. Pergilah dengan damai, serahkan 33 surga kepada nenek moyang ini. Petik 2 Ketika Heavenless mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, kalian juga terlalu naif. Kalian berdua hanyalah klon, itu saja. Juga berani bertindak liar di depan leluhur ini. Bukankah kalian selalu menebak untuk apa tujuan leluhur ini membuka istana Surgawi Labirin? Sekarang, saya akan membiarkan Anda semua menyaksikan rencana yang telah dipersiapkan leluhur ini selama beberapa ratus ribu tahun. Bab 3070 berubah menjadi kekacauan. Api sejati dao ekstrim, bangkit. Ledakan. Heavenless merentangkan kedua lengannya. Api yang menutupi langit memenuhi seluruh istana Surgawi Labirin. Lidah api yang menakutkan menari-nari liar di angkasa. Ah, ah. Sekelompok orang yang sedikit lebih lemah langsung ditelan oleh lidah api, mengeluarkan jeritan nyaring. Mereka tidak langsung mati tetapi dibakar oleh api yang sebenarnya. Sementara orang-orang yang tidak ditelan, mereka menghindari lidah api itu dengan gila-gilaan. Hegemon Samsara dan pemuda berjubah biru awalnya agak khawatir. Tapi, melihat api ini, mereka segera mengungkapkan sedikit ekspresi menghina. Hur-hur, aku bertanya-tanya kartu truf apa. Ternyata ini, api ini terlalu lemah. Hegemon Samsara dengan santai mendorong sekelompok api ke samping dan berkata dengan dingin. Silakan terus membaca di MYB 0XNOVEL C0M. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan berkata, leluhur surgawi, kamu sudah tua. Pergilah dengan damai. Sedikit basis kultivasi ini tidak bisa menjebak kita. Petik 2. Bukan hanya mereka, leluhur tak berujung dan yang lainnya, bahkan hegemon tertinggi itu, mengangkat hidung mereka pada ini. Kekuatan nyala api ini terlalu lemah. Tapi ekspresi Yeyuan berubah drastis. Dia mendeteksi jejak aura yang berbeda. Apa, nyala api ini tidak kuat, kan? Tanya Cloud Neon. Yeyuan berkata dengan ekspresi serius, adegan ini terlihat seperti pil pemurnian. Alis Cloud Neon terangkat, dan dia berkata dengan terkejut, memurnikan pil. Menggunakan begitu banyak orang yang masih hidup untuk memurnikan pil. Yeyuan berkata dengan ekspresi kaget, itu benar. Saya pikir saya mengerti apa yang dia coba lakukan. Orang ini benar-benar terlalu gila. Petik 2. Hahaha. Dasar anak nakal, kamu benar-benar bisa digambarkan dengan bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Itu benar. Kursi ini membuka istana surgawi labirin dan membiarkan para jenius dari semua surga masuk, dan bahkan mengeluarkan 12 lukisan daus surgawi palsu dari pemahaman seumur hidup saya untuk membiarkan Anda semua memvisualisasikan dan mendapatkan pencerahan, meningkatkan kekuatan Anda, itu demi menyempurnakan pil kekacauan surgawi yang belum pernah disempurnakan oleh siapapun. Semakin kuat kalian semua, semakin besar efek obat dari Chaos Heavenly pil ini. Kursi ini ingin menguatkan daus saya dengan pil ini dan melampaui grid beyond. Leluhur surgawi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Apa? Dia? Dia ingin menggunakan kita untuk memurnikan pil. Ini? Ini? Petik 2. Kongtan tidak jauh dari leluhur surgawi. Dia bisa mendengar kata-kata ini dengan jelas. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Sebenarnya ada seseorang yang akan melakukan sesuatu yang sangat gila. Dia berpikir bahwa dia telah menyapu teman-temannya dan memperoleh pengakuan leluhur surgawi, dia bisa menatap masa depan. Tetapi hanya sampai sekarang dia tahu bahwa dia benar-benar idiot. Leluhur surgawi tidak pernah menatap matanya sebelumnya. Sebagai perbandingan, leluhur surgawi mengatakan bahwa dia ingin mengambil Ye Yuan sebagai murid sebelumnya. Itu untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Silakan terus membaca di MYB 0XNOVL C0M. Perbedaan antara kedua orang itu benar-benar seperti surga dan bumi. Ark, saya tidak ingin disempurnakan dalam pil surgawi. Saya ingin menagih. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati di sini. Aku akan menghancurkan dunia ini dan meninggalkan istana surgawi labirin. Cepat dan pergi. Tidak bisa duduk di sini dan pasrah pada asap kita. Pembangkit tenaga listrik dari semua surga jatuh ke dalam kegilaan. Mereka sangat ingin menagih. Kecuali, bagaimana mereka bisa menagih? Hahaha, kabur, di mana Anda semua bisa melarikan diri. Kursi ini berubah menjadi kekacauan dan menyempurnakan dunia surgawi labirin menjadi tungku pemurnian pil besar. Kalian semua hanya berada di dalam tungku pemurnian pil. Atau haruskah saya katakan, Anda semua berada di dalam tubuh leluhur ini? Tanpa persetujuan leluhur ini, siapa di antara kalian yang bisa keluar? Heavenless berkata dengan tawa keras. Ye Yuan juga terlihat kaget saat dia mendengarkan. Leluhur surgawi ini benar-benar orang gila yang lengkap dan benar-benar gila. Dia benar-benar mengubah dirinya dan dunia ini menjadi bagian dari kekacauan. Tidak heran dia bisa bertahan di sungai abadi. Ye Yuan juga mengerti mengapa dia mengatakan bahwa dia hidup dan juga mati. Leluhur surgawi tidak bisa meninggalkan sungai abadi sama sekali. Tapi dia memanfaatkan sungai abadi untuk membuka jalan ke semua surga, dan dia kemudian menarik banyak jenius dan kekuatan besar ke dalam istana surgawi labirin. Mengabaikan hal-hal lain, tidak ada yang bisa menghentikan godaan dari 12 lukisan surgawi dao. Sepertinya leluhur surgawi benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan rencana ini juga. Menguatkan daonya dengan alkimia, seberapa mirip ini dengan dia yang menyempurnakan pil dao de fying saat itu. Membalikkan meja dalam situasi putus asa. Menghadapi matahari dan dilahirkan dalam kesulitan. Hanya saja metodenya terlalu kejam. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa leluhur surgawi sebenarnya juga adalah penguasa surgawi kekacauan yang mengerikan. Api sejati dao ekstrim mulai lagi. Sempurnakan untukku. Surgawi meraung keras. Kekuatan ekstrim dao true fire langsung meningkat secara signifikan. Dengan ini, para hegemon itu juga tidak bisa bertahan lagi. Ada beberapa hegemon yang sedikit lalai dan langsung terbungkus oleh api yang sebenarnya. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Tangisan yang menyedihkan terus berlanjut tanpa henti. Aura keputus asaan menyebar. Nak, leluhur ini akan memberimu kesempatan lagi. Apakah Anda ingin menjadi murid leluhur ini? Setelah leluhur ini menyatukan 33 surga dan membunuh samsara anjing tua itu, Anda akan menjadi orang nomor satu di bawah leluhur ini. Kemuliaan semacam ini bukanlah yang bisa dinikmati siapapun. Kata tanpa surga. Jelas, dia tergerak oleh cintanya pada para jenius. Namun, Ye Yuan tidak bergeming dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf. Saya sudah punya guru. Aku tidak akan mengubah garis keturunan dalam hidup ini. Leluhur surgawi berkata dengan mendengus dingin, di 33 surga ini, siapa yang lebih memenuhi syarat daripada leluhur ini untuk menjadi tuanmu? Dengan basis kultivasi Anda, bahkan jika itu adalah alam hegemon biasa, mereka tidak dapat mengajari Anda apapun lagi, kan? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, tuanku hanyalah seorang pik hegemon, tapi dia lebih memenuhi syarat untuk menjadi tuanku daripada kamu. Anda semua, pembangkit tenaga listrik tertinggi ini, adalah orang-orang yang egois. Mengapa Anda benar-benar memiliki niat untuk menerima seorang murid? Jika saya tidak salah menebak, Anda mungkin sangat mengkhawatirkan saya, bukan? Menerima saya sebagai murid hanyalah untuk memunci saya di sisi Anda dan tidak memberi saya kesempatan untuk melampaui Anda. Saya ingin tahu apakah saya benar. Petik 2. Di samping, Cloud Neon, Feng Kingsuan, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Jawaban ini sungguh mengejutkan mereka. Leluhur surgawi tertawa keras dan berkata, Nak, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mengapa leluhur ini takut padamu, kaisar surga luas yang sangat kecil? Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu berubah menjadi kekacauan dan menyempurnakan dunia suci labirin menjadi tungku pil besar. Kamu kuat, sangat kuat. Anda bahkan dapat mengebak hegemon samsara dan klon Chaos Bluestone. Tapi sayangnya, Anda tahu bahwa Anda tidak bisa mengebak saya. Karena apa yang saya kembangkan juga merupakan kekacauan sungai abadi. Jika saya tidak salah menebak, penampilan saya harus menjadi sesuatu yang tidak Anda harapkan. Kamu juga tidak menyangka bahwa setelah beberapa ratus ribu tahun, sebenarnya ada anak nakal yang juga mengolah kekacauan sungai abadi. Kulit leluhur surgawi berangsur-angsur menjadi gelap. Kecerdasan anak ini hampir mengerikan. Sungguh, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Pikirannya benar-benar ditebak tidak jauh dari sasaran olehnya. Mulai dari saat Yeyuan muncul di istana surgawi labirin, dia terkejut. Di dunia ini, selain dia, bagaimana mungkin ada seseorang yang mengolah kekacauan sungai abadi juga. Meskipun kedua tahu mereka sangat berbeda, tanpa diragukan lagi, esensi surgawi kekacauan Yeyuan murni hingga ekstrim. Dia berubah menjadi kekacauan. Sebenarnya, itu adalah jejak lain yang menyala untuk diintegrasikan sebagai satu dengan sungai abadi. Lalu dia menggunakan kekuatan sungai abadi untuk pergi dan membunuh seseorang yang mengolah kekacauan sungai abadi. Ini tidak mungkin. selamat menikmati.